hai 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 Aquarius selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini ini saya reading energy Aquarius couple love reading Aquarius dengan pasangannya dan ini tidak cocok untuk semua Aquarius tentu saja teman-teman tonton juga untuk bacaan Zodiac Sun Moon Ascendant Rising Zodiac kamu dan Zodiac pasangan kamu ya dan bacaan ini juga berlaku kapan saja ketika kita menonton video ini Aquarius bagaimana koneksi kamu dengan pasangan dan nasib hubungan kedepannya Aquarius two of wands Aquarius nine of pentacles ace of sword knight of sword two of pentacles seven of wands three of wands king of pentacles king of wands the full dan Jasmine oke Aquarius energi utama di dalam hubungan kalian kamu dengan pasangan adalah energi cerah ada akhir dari suatu periode yang akhir ini memang bantuan dari universe ya untuk mengakhiri fase di masa sebelumnya dan ada rasa terhakimi atau menghakimi apakah ini diri sendiri atau pasangan oke nah pada satu titik ini kamu dengan pasangan kamu tersadarkan terbangkitkan dan ini membuat kalian dan berniat untuk melanjutkan hubungan tetapi situasinya masih sensitif ya oke kalau saya katakan Aquarius ini bisa kamu Aquarius atau pasangan kamu karena energinya terbolak-balik ya sebab yang saya baca ini energi berpasangan two of wands nine of wands dan ace of sword ya Aquarius sepertinya kamu ngerasa stuck ngerasa gak bisa kemana-mana perasaan kamu mandek ke pasangan kamu ini ya sementara pasangan kamu ini night of sword sikapnya uring-uringan berubah-ubah ya kadang bersemangat kadang seperti tidak bersemangat menjalani hubungan ini ini bisa pernikahan atau memang dalam relationship ya dan kamu juga defensif ya seperti melindungi sesuatu yang berharga di diri kamu memang kamu disini sudah banyak curhat ke pasangan kamu tentang problem kamu dari masa lalu ataupun problem-problem yang kalian hadapi bersama tapi ada sesuatu yang sangat kamu jaga yang belum kamu sampaikan kepada pasangan kamu dan ini memang tidak perlu ya tidak perlu aku Aquarius karena kamu tidak perlu menguliti diri kamu di hadapan pasangan kamu ya nah jadi karena rasa defensif kamu ini kamu seperti merasa bersalah terus karena mungkin pada titik ini kamu melihat kebimbangan dari pasangan kamu keragu-raguan pasangan kamu kepada kamu sehingga kamu kayak ngejudge diri kamu oh mungkin karena saya nggak ngomongin ini ya nggak ngomongin sesuatu ini ya kepada pasangan saya makanya pasangan saya disini bimbang ataupun ragu-ragu nah saya lihat disini masalahnya bukan itu Aquarius masalahnya bukan rahasia yang kamu pendam ini tapi Aquarius coba perhatikan apakah rahasia ini adalah rahasia kamu sebelum ketemu dengan dia ya atau rahasia kamu sesudah ketemu dengan dia dan apakah dia terkait dengan rahasia kamu ini ya kalo ini rahasia dari masa lalu kamu sebelum ketemu dengan dia nggak perlu kamu omongin ke dia kalau ini rahasia kamu setelah kamu ketemu dengan dia tapi tidak ada kaitannya dengan dia nggak perlu juga kamu omongin ke dia Tapi kalau rahasia ini setelah kamu ketemu dengan dia dan ada keterkaitan dengan dia Boleh kamu ceritakan ke dia dengan pertimbangan-pertimbangan Apakah ada manfaatnya kalau kamu omongin ke dia gitu Kebimbangan dia, keraguan-raguan dia terhadap kamu bukan karena masalah itu pada intinya Tapi disini ada seven of wands ya Dan apa yang tidak dia sukai ini bisa saja Ada trigger dari orang lain Misalnya salah satu keluarganya yang ngomong ke dia tentang pendapatnya kepada pasangan kamu Kalau kamu itu begini begitu ya Nah dia termakan isu nih sehingga dia terdistract dengan isu itu Sampai disini pun kamu merasa kepikiran terus ya Mungkin kamu kepikiran ingin mengungkapkan rahasia kamu ini Sekali lagi saya katakan tidak perlu ya Jika memang tadi seperti yang saya sebutkan Kemudian ke depan untuk peluang hubungan kalian Disini tidak ada akhir ya Masih tetap jalan, masih tetap di dalam pernikahan Bagi yang kalian berada dalam pernikahan Ada three of wands ya Masih menantikan di dalam hubungan ini Masih menunggu Kamu masih menunggu kepastiannya Jika memang ini ada rencana untuk menikah Dan Apakah kesiapannya yang kamu tunggu Ataukah kepastian dari dia ya Tapi kalau kalian di dalam pernikahan disini Saya lihat Kamu masih bersedia untuk Tetap berada di dalam hubungan ini ya Tapi kamu juga masih penuh dengan kebimbangan ya Tentang rahasia yang sangat kamu jaga ini Karena saya rasakan rahasia ini sangat berharga Ya Kalau ini memang sangat berharga tentunya akan Beresiko Sesuatu yang berharga itu akan Diambil atau musnah gitu Di dalam kehidupan kamu Kalau kamu omongin Jadi lebih baik rahasia Biarlah tetap rahasia Ada banyak hal juga di alam semesta ini Yang harus tetap menjadi rahasia Yang tidak bisa diungkapkan Atau dicari tahu oleh manusia Ya begitu juga di dalam diri manusia Karena manusia ini juga adalah Rantai dari alam semesta ya Oke Nah disini king of pentacles dan king of wands Aquarius sepertinya kamu disini bimbang Dengan dua pilihan ke depannya Pilihan pertama adalah Seseorang yang kamu inginkan Bertanggung jawab di dalam kehidupan kamu Bertanggung jawab terhadap janjinya Kata-katanya dan penantian kamu selama ini Nah satu lagi Ini seseorang yang sepertinya Menunggu kamu juga Aquarius Jadi kalau ini di dalam relationship dan belum menikah Sepertinya ada seseorang yang lain Yang menunggu kamu untuk kembali Tapi kamu masih stuck bersama dengan seseorang Yang kamu tunggu Untuk menjadi pasangan kamu Sampai ke masa depan Ya Akan ada situasi yang berubah disini Kebimbangan kamu salah satunya Karena dari sisi two of wands disini Dari masa lalu sampai nanti Di situasi Beberapa bulan ke depan Kamu tetap berada di dalam penantian Dan menanti menunggu itu membosankan Sehingga kamu disini akan berada pada titik bosan Titik jenuh Menunggu pasangan kamu Maka akan ada situasi perasaan yang berubah Ya Bukan berarti cinta kamu habis Atau hilang Enggak Tapi adanya the fool disini Kemungkinan kamu akan Memulai Merealisasikan Rencana-rencana kamu ke depannya Apakah kamu meminta kepastian dari dia Atau mempertanyakan kepastian dengan dia Atau kamu akan merubah fokus kamu Oke kalian tetap jalan Tapi kamu akan berfokus pada hal-hal lain Yang lebih bermanfaat Ya Tapi memang Sesuatu yang kamu jaga ini Ya Aquarius ada kaitannya dengan Energy King of Wands Seseorang yang menunggu kamu Ya mungkin kamu tahu Kalau seseorang ini mengharapkan kamu Nungguin kamu putus dari pasangan kamu ini Baru dia menerima kamu Ya Oke Aquarius Disini Tidak tergantung gender laki-laki Ataupun perempuan ya Kalau kamu perempuan yang menonton video ini Maka yang kamu tunggu adalah tanggung jawab dari pasangan kamu Untuk memenuhi janjinya menikah dengan kamu Begitu juga Jika kamu laki-laki yang menonton video ini Maka kamu menunggu kesiapan Jawaban kesiapan dari pasangan kamu Untuk menikah dengan kamu Kalau kalian yang sudah menikah Disini Memang ada peran pihak ketiga Di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu Dan seseorang ini laki-laki Ini bisa teman dari kamu Atau pasangan kamu Atau salah satu anggota keluarga Ya Dan kamu merasa Pasangan kamu ini semakin ke depan Semakin pasif Semakin tidak ada Antusiasme di dalam hubungan ini Semakin kehilangan rencana-rencana Ataupun target-target Dia mungkin juga sudah mulai Mengalihkan fokusnya ke hal-hal lain Jadi kamu merasa Kok jadi begini Gitu ya Situasinya Pada titik ini Kamu akan berusaha untuk Memastikan ya Aquarius Kita lihat pesan universe Untuk hubungan kalian berdua Aquarius Pesan universe Aquarius Satu kartu lagi Yang ini saja yang sudah kelihatan ya A message for you Dan reflection Oke Aquarius Katanya disini Reflection Reflect Apa yang kamu lakukan Dia juga lakukan Seperti bayangan Ya Cerminan Aquarius Berikan satu sama lain ruang Saat ini Percaya dan yakinlah Bahwa semuanya akan berjalan Baik Oke Jika kamu merasa pasangan kamu Pasif Tidak Antusiasme Di dalam hubungan kalian Mungkin dia memang Butuh waktu Butuh ruang Saat ini Untuk Bersama dengan dirinya Ya Berikan dia waktu Oke Itu pesan yang pertama Dan pesan yang kedua Aquarius 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 ada pesan Untuk kamu Sebuah pesan datang Seseorang sedang memikirkan kamu Aquarius Saat ini Dia merasa cinta kamu Memenuhi dirinya dengan cahaya Dia mencintai kamu Dia menyayangi kamu Siapa seseorang ini Ya Sepertinya seseorang yang menunggu kamu Yang mengharapkan kamu Aquarius Tapi Kamu Mencintai seseorang yang bersama dengan kamu Saat ini Makanya kamu tetap Berada di dalam Hubungan kamu Dengan pasangan kamu ini Oke Hmm Ini adalah situasi hubungan Aquarius dengan pasangannya Kedepannya Dan tentu saja Kedepannya lagi Adalah pilihan Hidup masing-masing Ya Mohon tidak berpaku pada bacaan kartu tarik Ya Baik saya pikir cukup sampai disini Semoga bacaan ini bermanfaat Nantikan video selanjutnya Untuk personal reading berbayar Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini Untuk menonton video eksklusif Teman-teman harus join di membership Ada tombol bergabung Di samping foto profile channel ini Klik dan ikuti petunjuknya Thank you for watching Aquarius Bye-bye